Halo, kita jumpa lagi di channel Crypto Crypto Dude. Bila saat ini di saat market crypto memasuki winter, bukan berarti kita berhenti mengamati dan mencari kandidat coin yang akan bersinar di saat crypto bulis yang akan datang. Bila Anda sedang mencari coin yang tepat, mungkin ini konten yang tepat untuk Anda. Kita akan membahas coin Zilliqa, salah satu kandidat favorit masa depan untuk platform Metaverse. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan bahwa konten ini hanya untuk tujuan belajar saja ya, bukan rekomendasi membeli atau menjual apapun. Bila waktu kalian singkat untuk menonton seluruh isi konten, manfaatkan fitur show transcript yang ada pada bagian akhir deskripsi konten ini. Saya Adi, host channel ini akan segera membawa Anda perkenalan lebih jauh dengan Zilliqa. Ayo, langsung saja kita mulai. Zilliqa adalah blockchain publik yang diperkenalkan tahun 2017. Didirikan oleh tim akademik, pengusaha, dan para insinyur di National University of Singapore. Mereka adalah Amrit Kumar, Chia Yauji, Tong Shinsu, Pratek Sasena, dan Max Cantelia. Token utilitasnya disebut Zilink, disingkat ZIL. Token ZIL ini digunakan untuk alat pembayaran gas fee untuk smart kontrak mereka bagi para miner dan membayar transaction fee. Zilliqa memulai penggalangan dana pada pendanaan private senilai 20 juta USD, dan 2 juta USD berikutnya lagi dalam seminggu ICO token ZIL di harga 0,0038 USD per ZIL, dimulai dari 27 Desember 2017, lalu sampai 4 Januari 2018. ZIL token mencapai all-time high pada harga 0,26 di tanggal 7 Mei 2021. Total sirkulasi koinnya saat ini di tanggal 25 Juni 2022 mencapai 12,955 miliar ZIL, dan saat crypto winter sekarang ini, market cap ZIL di angka 614 juta USD pada harga 0,047 USD per ZIL. Anda bisa melihat angka-angka parameter ini di mesari.io yang linknya saya berikan di kanan atas layar Anda. Tokenomics akan kita bahas lagi di akhir konten ini. Zilliqa punya desain arsitektur khusus yang disebut sharding, yaitu membagi tugas nodes dalam kelopok-kelopok atau gugus tugas secara otomatis setiap jumlahnya mencapai kelipatan tertentu. Dengan cara ini, bila secara tiba-tiba terjadi lonjakan transaksi sekalipun, blockchain akan tetap bisa menjalankan validasi transaksi dengan cepat. Semisal bila ada 8.000 miners dalam blockchain ini, maka secara otomatis tanpa perlu ada trusted koordinator, blockchain Zilliqa akan membagi miners ini misalnya, ke dalam 10 kelompok kecil untuk menjalankan transaksi paralel dan terpisah di tiap kelompok kecil ini. Dan tentu harus dipastikan tidak ada satupun transaksi yang diproses ganda di 2 atau lebih kelompok kecil yang mengakibatkan double spending. Sedikitnya harus ada 600 nodes dalam tiap shard untuk alasan keamanan. Dengan minimal 600 nodes dalam tiap shard, kemungkinan diserang adalah 1 dari 1 juta transaksi kemungkinan. Blockchain Zilliqa dibuat sehingga makin banyak miner bergabung, maka sharding atau kelompok kecil yang dibuat akan makin banyak secara otomatis pulang. Zilliqa coin menggunakan mekanisme proof of work dan minersnya dikelompokkan dalam kelompok kecil yang disebut shard oleh miner pemimpin yang disebut DS nodes atau disebut DS committee. Masing-masing shard dan DS committee ini punya node pemimpin yang berperan penting dalam protokol konsensus dan keseluruhan fungsi dalam jaringan. Setiap pengguna Zilliqa, yaitu orang yang melakukan transaksi, punya private key dan public key untuk identitas digital. Setiap miner punya IP address dan public key yang berfungsi sebagai identitas pula. Zilliqa menggunakan protokol pure Byzantine Volt Toleran untuk menentukan mana nodes yang bisa dipercaya untuk melakukan validasi transaksi. Sedikitnya 75% node harus ada untuk melakukan validasi ini. Bagi yang belum paham apa itu protokol Byzantine Volt Toleran, teman-teman bisa menonton konten saya tentang itu di kanan atas layar Anda saat ini. Zilliqa menggunakan fungsi hash SHA3 yang asalnya dari kecak untuk validasi nodes mana yang bisa dipercaya olehnya. Zilliqa menerapkan apa yang disebut Elliptic Curved Based Snore Signature Algoritm atau EC Snore, berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum, yang menggunakan EC DSA. Kita lewati saja ya masalah teknisnya. Dalam whitepaper Zilliqa disebutkan keunggulan EC Snore antara lain adalah 1. Non-Malleability, di mana setiap pesan dalam blockchain diberi penanda private key yang berasal dari public key user, sehingga hampir tidak mungkin membuat pesan palsu dengan private key sama dari user dengan public key sama pula. Keuntungan kedua, Multi Signature, yaitu beberapa tanda tangan yang berasal dari banyak nodes miner bisa diwakili oleh satu public key. Yang ketiga, lebih cepat daripada EC DSA yang disebutkan memerlukan perhitungan inversi modulo jumlah besar, sedangkan dalam EC Snore, tidak. Berbeda dibandingkan Bitcoin dan Ethereum 1, Proof of Work pada Zilliqa hanya digunakan untuk mencegah serangan dari luar saja, bukan untuk mendistribusikan konsensus. Zilliqa menggunakan ItHash, algoritma Proof of Work seperti pada Ethereum 1. ItHash adalah fungsi hash memory hard drive yang didesain agar gampang di-mining menggunakan graphic processing unit, tetapi malah sulit untuk komputer yang spesial untuk kriptografi seperti ASIC Miner. Ini kenapa ItHash memerlukan memori besar dalam gigabyte yang tidak diperlukan seperti pada ASIC. Bagi teman-teman yang berminat mengetahui detail penjelasan teknisnya, teman-teman bisa melihat pada white paper Zilliqa yang URL-nya saya sertakan di deskripsi konten ini. Saat ini, dengan beralinya Ethereum 1 menuju Ethereum 2 dari Proof of Work menuju Proof of Stake, pilihan para miner sekarang jatuh pada Ethereum Classic dan ditandemkan bersama-sama dengan Zilliqa. Disebutkan bahwa 2 koin ini bisa di-mining sekaligus bergantian berseling-seling, 1-2 jam untuk Ethereum Classic dan 1 menit untuk Zilliqa. Kemudian balik ke Ethereum Classic lagi, link untuk mengetahui lebih jauh tentang caranya ada di deskripsi konten ini pula. Kalian bisa pula menggabungkan kekuatan hash mining Zilliqa pada beberapa pool ternama seperti azil.me, shardpool.io, rushpool.xyz, k1pool.com, serta comining.io. Saat ini ada 2.400 nodes miner yang dibagi dalam 4 shards, masing-masing berisi 600 miner. Dengan jumlah nodes itu, throughput yang didapat sekitar 1.752 transaksi per detik. Di dalam Zilliqa sebenarnya ada 2 tipe blocks dalam blockchain-nya. Tipe pertama disebut Transaction Block atau TX Blocks dan tipe kedua disebut Service Block atau DS Block. TX Blocks berisi informasi transaksi yang dikirimkan oleh para pengguna, sedangkan DS Block berisi metadata para miners yang berpartisipasi dalam protokol konsensus. Ada 4 macam nodes bila dikelompokkan dalam tugasnya. Satu, shard nodes adalah node miner yang fungsinya mencari konsensus bersama 599 nodes lainnya dalam shard di mana dia ditempatkan. Sebuah shard node mendapat penugasan dari DS Committee setiap kali dia berhasil menunjukkan proof of work yang diminta, yang terjadi pada setiap satuan waktu yang disebut epoch. Yang kedua, DS node atau Directory Service Node adalah node miner yang ditunjuk menjadi pemimpin. Selain juga mempunyai tugas seperti shard node, dia juga punya tugas membuat blok transaksi dan menyiapkan blok DS berikutnya pada akhir tiap epoch. Sekumpulan DS nodes disebut DS Committee. Untuk bisa terpilih sebagai DS node dan DS Committee, node harus mampu menyelesaikan soal proof of work yang jauh lebih kompleks dari shard node. Dan DS nodes tidak selalu berganti di akhir tiap epoch, seperti halnya pada shard node. Yang ketiga, lookup nodes, yaitu nodes utuh yang menyimpan seluruh data blockchain yang dihasilkan para miner di setiap saat, termasuk data transaksi, microblok, blok transaksi, dan blok DS. Nodes ini juga menyediakan data kepada node untuk melakukan sinkronisasi dengan atau mencoba bergabung dalam jaringan. Lookup nodes juga bertugas memberi penugasan transaksi pada shard nodes dan DS Committee. Keempat, sheet nodes adalah full nodes juga, yang melayani permintaan JSON RPC, termasuk menciptakan transaksi baru. Transaksi-transaksi dari pengguna secara teratur dikumpulkan oleh sheet nodes dan diteruskan ke lookup nodes. Yang kelima, stack sheet nodes, dikenal SSN adalah para stackers, dan juga melayani permintaan JSON RPC dari komunitas. Mekanisme Proof-of-Work Zilliqa seperti yang saya sebutkan tadi digunakan untuk mencegah serangan dari luar, berbeda sekali dengan Bitcoin dan Ethereum 1. Proof-of-Work pada Zilliqa hanya untuk menentukan penempatan nodes dalam suatu shard dan menentukan nodes yang layak menjadi DS Committee. Sedangkan stacking pada Zilliqa, fungsinya untuk mendukung pemerintahan pada Zilliqa, yaitu DEX atau Decentralized Exchanger pada Zilliqa. Setiap 1000 Zilliqa yang di-stacking akan mendapatkan hadiah 1G Zilliqa yang berfungsi sebagai token pemerintahan tersebut. Stacking bisa dilakukan lewat KuCoin, Binance, Moonlet.io, Shardpool.io, Vueblock, Zillacresi, dan makin banyak yang akan menyusul. Kalian bisa melihat URL-nya yang saya tulis di deskripsi konten ini. Konsep sharding ini semakin umum saat ini. Pada blockchain generasi yang lebih baru setelah Ethereum, teman-teman juga bisa membandingkan dengan Oasis Network yang link-nya saya berikan di kanan atas layar Anda. Bedanya adalah kebanyakan blockchain lain tidak menggunakan Proof-of-Work, tetapi Proof-of-Stake atau hibrida, yaitu gabungan Proof-of-Work dan Proof-of-Stake. Ada juga blockchain lain yang juga telah menggunakan Sharding ini dan membagi notes validator mereka untuk bekerja secara paralel. Saya pernah membuat konten mengenai One Harmony. Ini adalah bentuk blockchain baru yang bentuk arsitekturnya nanti akan sama persis dengan bentuk lengkap Ethereum 2. Teman-teman bisa menonton konten saya tentang itu di link yang saya berikan di atas. Zilliqa mulanya dibuat dalam ERC20 dan saat ini mempunyai blockchain-nya sendiri. Dan bahasanya sendiri juga yang disebut Zilliqa. Blockchain Zilliqa telah terintegrasi dengan Minet Ethereum dan Binance Smart Chain serta dengan Decentralized Oracle Link. Saat ini ekosistem Zilliqa sudah cukup banyak. Kalian bisa melihat ekosistem dalam Zilliqa di URL yang saya tulis dalam deskripsi konten ini. Bahasa Zilliqa dalam blockchain Zilliqa adalah sebuah smart contract level menengah yang lebih mudah dipahami dan termasuk dalam Turing Incomplete. Turing Incomplete ini tidak bisa mengakses perintah berulang sehingga tidak dapat diserang flash loan, tetapi kekurangannya tidak bisa digunakan untuk perintah yang kompleks. Saya pernah membuat konten mengenai Coin Cadena yang juga telah menggunakan bahasa smart contract Turing Incomplete yaitu bahasa PEC. Teman-teman bisa menonton konten saya tentang Cadena di link di kanan atas layar Anda. Saat ini telah ada metaverse bernama Metapolis dalam Zilliqa yang bermitra dengan Agora. Agora memungkinkan pengguna mengunggah video, musik, NFT ke dalam aplikasi mereka dan tiap minggu ada penghargaan mingguan untuk hashtag mingguan yang memungkinkan partisipan berkesempatan memenangkan dukungan, exposure, dan dikenali lewat karya-karya mereka. Zilliqa juga telah bermitra dengan tiga perusahaan e-sport dan gaming. RPK asal Indonesia, Mad Lions asal Spanyol, dan Ninjas in Pajamas dari Swedia. Ketiganya juga telah membentuk kemitraan merek dagang di Metapolis. Sekarang mari kita bahas tokenomics Zil lagi. Maksimum supply sebanyak 21 miliar Zil dari jumlah itu 30%-nya terjual pada 2018 kepada investor awal. 30% lainnya pada pihak-pihak lain dan dicadangkan 40% lainnya untuk hadiah mining. Dari 30% yang terjual itu, 12% untuk pengembangan Zilliqa, fasting tiap 4 bulan selama 3 tahun, 10% untuk teknologi inti dan inkubasi Zilliqa yang jadwal fasting-nya berbarengan dengan di atas, 5% untuk tim pengembang, jadwal fasting sama, 3% untuk agen dan penasihat, jadwal fasting-nya sama, 1% untuk Bitcoin Swiss tanpa fasting, dan 40% untuk hadiah mining itu akan dilepas sampai dengan 10 tahun. Kini mari kita simpulkan pembicaraan konten kali ini. Zilliqa adalah salah satu blockchain layer 1 yang didesain untuk menyelesaikan transaksi sebanyak mungkin per detik. Desain arsitekturnya yang fleksibel dengan sharding dinamis tanpa batas, memungkinkan finalisasi transaksi per detik dalam jumlah tak terhingga. Proof of work dalam Zilliqa digunakan untuk pemilihan node shard dan DS committee. Dalam Zilliqa juga dikenal stack sheet nodes untuk staking yang perannya sebagai pemegang saham atau fungsi kendali pada DEX ZillSwap. Saat ini kita sedang memasuki masa crypto winter dan tentunya menekan seluruh nilai coin atau crypto dalam jangka pendek dan menengah. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa dunia crypto bukan tanpa fundamental. Ada pekerjaan, ada pendanaan masuk di sini, ada hasil di sini yang makin lama makin berkembang. Zilliqa termasuk salah satu blockchain yang cukup diminati utamanya dalam perkembangan metaverse-nya dan tentunya akan menjadi salah satu yang diperhitungkan. Saat ini Zilcoin termasuk penghuni peringkat 65 termasuk sangat baik dan stabil di tengah beris pasar saat ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentar kalian ya. Demikian akhir konten kali ini. Nantikan konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.